Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthius pasal 4 Pencobaan terhadap Yesus Kemudian roh membawa Yesus ke padang burung untuk dicobai oleh iblis Ia tidak makan apa-apa selama 40 hari dan 40 malam Sesudah itu ia merasa lapar Datanglah iblis kepadanya dan berkata Jika engkau anak Allah, katakanlah batu itu menjadi roti Jawab Yesus kepadanya Dalam kitab suci ada tertulis Bukan hanya roti yang membuat manusia hidup Tetapi hidup manusia bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Allah Kemudian iblis membawanya ke kota suci Yerusalem dan menempatkannya di puncak baik Ia berkata kepadanya Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah Karena ada tertulis Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya kepadamu Dan mereka akan melindungimu kemanapun engkau pergi Tangan mereka akan memegangmu Maka kakimu tidak akan terantuk pada batu Jawab Yesus Ada juga tertulis Jangan cobain Tuhan Allahmu Kemudian iblis membawanya ke percahungan yang tinggi Ia menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia Serta kemewahannya Ia berkata kepadanya Aku akan memberikan semua itu kepadamu Jika engkau sujud dan menyembah aku Yesus berkata kepadanya Pergilah dari aku setan Dalam kitab suci ditulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia saja engkau berbakti Jadi iblis itu meninggalkannya Dan beberapa malaikat datang kepadanya untuk melayanginya Yesus mulai bekerja di Galilea Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes di penjarakan Maka ia kembali ke Galilea Ia meninggalkan Nazareth Dan tinggal di Kapernaum Dekat Danau Galilea Di daerah Zebulun dan Aftali Supaya janji Nabi Yesaya dapat terjadi Lihatlah Tanah Zebulun dan Tanah Naftali Tanah sepanjang jalan menuju ke laut Daerahnya sampai ke seberang sungai Jordan Galilea Tempat tinggal orang yang bukan Yahudi Orang yang hidup dalam kegelapan Akan melihat terang yang besar Terang itu telah terbit Untuk orang yang hidup di daerah yang gelap seperti kubur Sejak saat itu Yesus mulai mengatakan Segala sesuatu yang dikerendaki Allah Kepada orang banyak Katanya Bertobatlah Karena kerajaan Allah sudah dekat Yesus memilih murid-muridnya Ketika Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea Ia melihat dua orang melayan Yaitu Simon yang disebut Petrus Dan Andreas saudaranya Mereka sedang menjala ikan di danau Katanya kepada mereka Ikutlah aku Dan aku akan mengajar kamu mengumpulkan orang Bukan ikan Simon dan Andreas segera meninggalkan jalannya Lalu mengikut dia Ia melanjutkan perjalanannya di tepi Danau Galilea Ia melihat dua anak Zebedeus Yaitu Jakobus dan Yohanes Mereka di dalam sebuah perahu bersama Zebedeus Sedang mempersiapkan jalannya untuk menangkap ikan Yesus menyuruh dua bersaudara itu mengikut dia Jadi Jakobus dan Yohanes Segera meninggalkan perahu dan ayahnya Lalu mengikut dia Yesus mengajar dan menyembuhkan Yesus pergi ke seluruh daerah Galilea Dan mengajar di rumah pertemuan Dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah Ia juga pergi ke tengah-tengah orang banyak Serta menyembuhkan orang sakit Berita tentang dia tersebar ke seluruh Syria Mereka membawa orang sakit kepadanya Yaitu orang yang menderita berbagai macam penyakit Ada yang sangat parah Ada yang dikuasai roh-roh jahat Ada yang berpenyakit ayam Dan ada yang lumpuh Semuanya disembuhkannya Banyak orang yang mengikut dia Yang berasal dari Galilea Dekapolis Yerusalem Judea Dan dari seberang sungai Yurda Dan dari seberang sungai Yurda